Pemahan di Jakarta itu menjadi semakin susah sekali. Apalagi Adrian, untuk ibu-ibu yang suka berkebun itu kayak menjadi idaman tersendiri kalau punya rumah dan ada kebun yang nuas. Apalagi tadi tuh seperti tadi tadi lihat, bisa mindahin padang pasir ke dalam rumah kita. Itu yang saya juga mau. Yuk kita ngobrol aja dengan teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada Akbar, Irfan, dan juga Zaki. Ini kita akan ngomong mengenai terarium. Saya taunya akwarium dan juga terajana. Nah terarium ini kan sesuatu yang sudah ada udah beberapa waktu ini sebenarnya. Tapi kayak menjadi booming baru beberapa tahun belakangan ini ya. Kenapa sebenarnya akhirnya terarium ini bisa menjadi sesuatu yang kayaknya semua orang ingin mencoba nih sekarang? Ya, boleh. Jadi sebetulnya terarium itu di Indonesia juga bukan hal yang baru gitu. Sejak dulu juga udah ada. Cuman memang komunitas kita itu ada sejak tahun 2011 kemarin memang niatnya untuk mengumpulkan pencinta-pencinta terarium di Indonesia menjadi satu. Jadi kan kita bisa lihat nih desain-desainnya itu bagus-bagus banget dan bisa dibikin tematik juga. Misalnya contohnya tema bulan Ramadan atau lagi birthday gitu kan. Jadi unik gitu. Dan orang kalau lihat juga, eh ini gimana cara bikinnya gitu. Dan kita nanti bisa ajarkan gitu. Oke. Terus kalau media untuk penanamannya itu ada apa aja? Media-nya itu banyak banget intinya yang bisa menumbuhkan tanaman itu hidup dalam botol gitu. Seperti misalnya contohnya kompos, pasir, dan lain-lain sebagainya. Soalnya ada syarat-syaratnya juga si medianya itu. Oh. Iya yang pertama dia harus dapat menjaga cadangan air, terus sistem dry nasinya harus bagus juga, terus pori-porinya buat pertukaran udaranya harus bagus juga. Nah dan yang terpenting dia harus memiliki nutrisi buat pertumbuhan sitarauan itu sendiri gitu. Soalnya ini kan hidup gitu. Wah jadi nggak sesederhana saya bayangin. Emang kamu bayanginnya gimana? Saya pikir ini kayak prakari, udah taro-taro, udah diemin aja nanti akan begitu terus. Nggak juga ya karena dia hidup. Nggak top kalau kamu yang bikin kayaknya. Jadi berapa lama? Contoh misalnya kita lihat yang ada di depan kita sama-sama ini ya. Ini berapa lama untuk proses perawatan atau misalnya pemberian airnya? Ini kan kita lihat seperti kayak kaktus-kaktusan ya? Betul. Kalau kaktus, bukannya dia juga tahan air? Iya dia tahan air, makanya dia palingan disiramnya cukup seminggu sekali aja gitu. Terus medianya sendiri ini tetap sama cuma ekosistemnya disesuaikan sama alam hidup si kaktus itu sendiri gitu. Iya makanya itu ada pasirnya juga gitu. Jadi nggak yang dikasih lembab-lembab gitu. Nah ini kalau misalnya kita lihat disini nih Adrian ada yang besar, ada yang sedang, ada yang cuwili. Iya nih. Kecil banget ya. Ini cocok banget loh mah sepertinya buat kamu. Aduh. Jadi jangan sangka bahwa ini hanya sekedar main-mainan loh. Saya nggak mau kalung, saya mau cincin berlian. Ya sudah, tapi sementara kalung dulu ya. Yaudah. Terima aja lah kamu ya. Iya lah mas. Ini cocok sekali buat kamu ya, coba kamu sambil sekarang kamu kenakan. Iya, iya. Manisnya baik sekali ya, Adrian kasih saya terrarium punyanya orang lagi yang dikasih. Nah kalau yang kecil seperti ini sangat menarik. Ini medianya apa? Pasir juga kah? Iya itu pasir. Pasir, kemudian tanamannya? Lumut itu. Lumut? Lumut. Iya. Tapi ini kan ditutup ya? Iya. Bagaimana dia bisa ada oksigen untuk dia masuk? Tadi kan katanya nutrisi harus tetap terjaga juga. Sebetulnya siklus hidup dalam botol itu tetap bisa berjalan. Dan mungkin nggak sebagus ketika ditanam gitu. Soalnya ini setiap yang kita bikin ini eksklusif. Jadi nggak ada yang sama sekali kita bikin satu jenis. Nggak bisa kita bikin yang kayak gitu lagi persis gitu. Nggak mungkin sama gitu. Menyerupai aja paling ya. Palingan menyerupai aja, tapi tetap beda gitu. Tapi berapa lama sih proses pembuatannya ini? Macem-macem sih. Kalau ini sendiri sih, ini palingan ini sampai selesai ya. Lima jam atau setengah hari lah. Komunitas, kalian pasti punya komunitas dong. Iya kan, komunitas kalian sudah berapa anggotanya. Dan kegiatannya yang bisa kalian lakukan apa saja, apalagi sekarang bulan Ramadan. Nggak bergurit gitu mungkin di kinterarium. Mungkin yang anggota nih, gimana Zak? Kalau saya kan baru ini gabung... Nggak apa-apa, nggak usah mandu kok. Iya, iya. Kalau saya baru gabung sama komunitas ini, jadi baru belajar-belajar. Apa yang membuat Zak kita tarik menggabung sama teman-teman? Karena dilihat sangat unik sekali terorium. Biasanya saya baru mengenal secara in vitro itu yang menggunakan media agar itu. Ternyata selain itu juga bisa ternyata menggunakan pasir, menggunakan kompos. Macam-macam media ya. Oke, eh ngomong-ngomong kayaknya seru kalau misalnya kita bisa membikin ya Adrian ya, mencoba membikin terorium. Saya mau coba loh, bisa enggak? Ada nggak? Bawa nggak teman-teman ini perlengkapan? Ada? Boleh, silahkan. Ah, oke. Eh ini dia. Oke. Kita coba gimana sih step by step-nya. Tolong dijelasin ya Rashid ya, ini apa-apa aja nih yang kalian bawa nih. Oke, sekarang ini teman saya Irvan mau coba praktekin nih. Praktekin buat terorium yang ukurannya lumayan besar. Oke. Jadi temanya itu buat birthday tapi yang simple aja gitu. Oke. Tapi justru yang simple itu biasanya mengandung sini yang lumayan. Oke. Jadi bahan-bahannya ada di sini nih. Jadi ada kompos, kemudian pasir putih, sphagnum. Sphagnum itu moss. Jenis moss lumut. Lumut tapi memang jarang di Indonesia. Jadi impor. Kemudian kalau misalnya buat ekosistem lumut tadi, ini lumut juga. Cuman yang sekarang kita buat itu yang ekosistem gurun. Jadi kita perlu kaktus, kemudian beberapa tanaman lain. Dan ini zeolite. Zeolite itu batuan yang mengandung pospat. Jadi termasuk ada nutrisinya juga di dalamnya. Terus ini juga bisa. Di kolam-kolam ikan kan juga ada yang masukin itu ya. Kita dapatnya juga dari tukang kolam. Saya seolah lagi belajar untuk nyara koi. Jadi makanya pelan-pelan saya juga mengumpulkan ini nih. Referensi, referensi. Jadi kira-kira kalau bikinnya sih sebenarnya sederhana. Semua orang bisa-bisa bikin. Jadi biasanya kalau tahapan di sini itu paling bawah dasarnya kalau misalnya nggak pakai arang gitu. Arang kayu itu. Kita bisa pakai langsung zeolite. Oke. Baik. Mungkin supaya jelas terlihat juga oleh menyaksikan. Boleh kita pegang aja bolnya. Oh gitu ya. Saya pegang aja ya. Mungkin Rashid boleh agak sedikit bergezer. Biar tinggi dan kelihatan. Saya pegang aja ya. Gitu. Atau mungkin Rashid bisa bantu pegangin supaya lebih terangkat. Lebih jelas gitu ya. Jangan ditaruh di meja. Mungkin. Boleh pegangin. Boleh dipegangin di bagian bawahnya gitu. Nah gitu. Jadi kita pertama kita masukkan batu-batuan. Masukkan zeolite dulu. Zeolite. Ini si zeolite ini dia punya fungsi juga nggak sekedar hiasan. Dia bisa mengatur keasaman. Terus yang kedua jadi indikator air. Dia kalau cukup air dia warnanya kayak gini. Tapi nanti kalau misalnya kekurangan air dia warnanya jadi putih. Ini nggak ada ya kalau yang sebelah sini nggak ada ya? Cuma pasir biasa aja ya? Iya. Soalnya itu. Lebih tinggi lagi Rashid agak lebih tinggi jadi terang ya terlihat. Dan agak mungkin dipercepat sedikit. Iya oke kita masukkan. Oke gitu. Yes. Terus bisa kita tambahkan ini komposnya. Ini untuk step-stepnya harus seperti ini ya Rashid dan juga teman-teman. Artinya nggak boleh kebalik-kebalik ya komposnya dulu kemudian baru zeolitnya. Sebelah juga. Sebelah juga. Sebelah juga. Sebelah juga tanaman itu tumbuh. Cuma memang ini yang dasar yang kita praktekkan. Jadi zeolit itu bisa jadi indikator kalau misalnya nanti kita pengen tahu nih ini kapan harus disiram. Jadi kan kita tahu nih kalau zeolitnya udah putih berarti waktunya untuk disiram. Jadi nggak ada aturan baku sebenarnya. Nggak ada aturan baku. Iya mesti kayaknya. Oke kalau misalkan di menjelang lebaran, tahun baru, natal mungkin biasanya kan suka orang memberikan kue ataupun parcel ya kan. Kalau misalkan kita memberikan seperti ini tapi kita hias dengan tema lebaran mungkin itu gimana bisa juga dong. Bisa banget. Ini seperti yang ada di belakang nih contohnya. Sebentar nih kita bisa tarik ke depan. Sorry. Oh. Ini kan. Di sini aja ya. Boleh-boleh. Oke ini tuh ada tulisan net. Net TV. Kemudian ada tulisan di bawahnya. Hapuskan dendam, bersihkan hati. Oh. Net TV. Hapuskan dendam, bersihkan hati. Nggak ada dendam di sini, semuanya bersih hati kalau dendam. Jangan cuma di net, tapi dimanapun juga sebaiknya tidak boleh ada dendam di antara kita semua. Iya kan. Yuk lanjut lagi kita lihat. Jadi seru ya, ini bisa menjadi satu ide pilihan untuk memberikan kepada yang Anda kasih juga. Harus parcel aja. Nah biar lebih jelas ya. Ini juga bisa buat bahan pendidikan anak-anak. Yoiya, anak-anak bisa ikut bantu makanya. Belajar. Benar. Seru nih kayaknya nih. Kira-kira seperti ini. Baru kita bisa tambahkan kayak tambahan-tambahan medianya. Pasir putih. Pasir putih. Bisa. Oke. Nah kalau misal terrarium ini pada saat penyimpanannya, haruskah kita taruh di luar rumah? Atau kita bisa taruh di dalam rumah? Atau di dalam rumah yang ada garden-nya dengan pencahayaan yang cukup mungkin? Yang pasti yang kita perhatikan itu dua aspek ya. Pertama, aspek lingkungannya. Jadi lingkungan itu yang nantinya akan membuat tanaman itu hidup atau tidak. Jadi kalau ini kan adaptif banget nih tanamannya. Jadi disimpan di dalam rumah juga kuat. Tapi kalau yang lumut kayak gitu, itu mesti disimpan di dalam rumah tapi ada cahaya matahari yang masuk gitu. Misalnya di pinggir gendela gitu kan. Itu masuk. Dan jangan salah yang lumut kayak gini biarpun tertutup itu bisa sampai kuat sampai bertahun-tahun juga. Wow, sampai bertahun-tahun. Kayaknya seru juga ya, bisa nggak ya kalau misalnya terrarium itu dibilang sebagai stress releaser? Tuh, bisa. Bisa ya? Bisa. Karena kalau origami itu kan pelan-pelan ya kan bikinnya untuk menerima stress. Kalau terrarium juga sama ya? Sama. Orang bisa menemukan idenya. Kemudian dengan melihat tanaman kan kita terus sugesti buat ya seenggaknya jadi reksa gitu. Kalau wadahnya semakin besar semakin mudah sepertinya untuk mengerjakan. Semakin kecil semakin sulit semakin lama ya. Kayak ini harus kayaknya pelan-pelan banget. Jadi Adrien kalau misalnya kita lagi emosi gitu kan, ini bisa menjadi salah satu cara untuk merilis stress. Jadi taruh lumutnya sedikit-sedikit. Asal jangan sampai terlalu emosi tuh sebenernya diperang. Aku kesel. Taruh lumut, taruh batu-batuan. Ini juga salah satu alternatif nih. Kan biasanya orang kalau mau release stress itu kan pada aktifnya yoga nih belakangan ini. Nah ini sekarang bisa jadi salah satu alternatif. Bisa gimana? Merasa ter-release stress ya? Iya. Zaki. Oh Zaki. Iya dengan membuat terrarium ini bisa menghilangkan stress. Iya kalau lagi pekerjaan lagi banyak bisa dengan melihat terrarium, otak jadi segar lagi. Emang kerjaan apa sih yang bikin stress? Emang Zaki sibuk apa sih? Iya kalau pekerjaan sibuk ya seperti yang lain lah. Ya pokoknya sibuk kalau kamu ini mau tau aja. Jangan nanti lahan kamu jatuh sama dia. Karena bigung sibuknya apa jadi stress gitu. Yang jelas nggak prizanti itu kan lahan kamu. Udah pokoknya jangan stress stress. Pokoknya kalau ngejalan lakuin pekerjaan itu harus di apa ya dinikmati. Dijalanin aja ikutin prosesnya. Dengerin om, dengerin om. Iya. Tapi oke kita balik lagi kita lihat ini. Sekarang udah sampai tahapan mana nih mak? Oke tinggal finishing. Udah finishing. Jadi sebenarnya kalau simpel kayak gini juga kita udah tinggal tambah ornamen-ornamen yang lain. Iya temanya apa ya? Misalkan ini temanya. Iya misalkan gini kita taruh ini juga misalkan. Iya. Oke. Terus ini kita taruh di belakangnya. Ini unik loh saya ngeliat ini kayaknya unik banget. Karena biasanya yang suka perintilan-perintilan gini biasanya perempuan, kaum hawa. Tapi ini laki-laki loh. Hebat. Kalian ini hobi olahraga gak sih? Hobi dong. Hobi juga tetap ya? Iya dong. Setiap laki-laki itu kan pasti ada sisi feminimnya sedikit. Iya kan? Iya tapi hebat loh. Mereka ini ya di saat yang lain mungkin gak terlalu memikirkan hal-hal seperti ini. Justru ini datang dari mereka dan mereka ngerjainnya kalau kita lihat kan semua itu dari hati ya. Benar. Bukan terpaksa ya mengerjakan ini ya. Enggak. Kan kalem semuanya. Makanya. Tenang. Tapi Rashid, Irfan dan juga Zaki ini karena memang mungkin juga kuliah di tempat yang sama atau memang ada latar belakang pendidikan mungkin di bidang landscape ataupun juga pertanian mungkin? Betul. Kita sebetulnya background kita di pertanian. Pertanian sih. Jumlah memang ini dibilang hobi ya hobi juga. Dibilang bisa menghasilkan juga. Betul. Jadi kita belum bisa fokus untuk all out di sini karena memang permintaan pasar itu terlalu banyak banget. Dan kita belum bisa mengunuhin. Jadi memang salah satu program kita ke depan itu memang mencoba untuk mereorganisasi seluruh pecinta terorium misalnya nih yang di Bandung misalnya kemudian di kota-kota lain. Suatu saat bisa kita adakan gathering di sana misalnya. Jadi ini bisa jadi salah satu alternatif buat pengembangan ekonomi kreatif. Iya, iya, iya. Betul. Dan yang mengembangkan justru anak-anak muda gitu. Benar. Setuju sekali. Saya masih bisa. Ya jelasan anak muda. Aduh, kamu ya gak apa-apa lah kamu udah kasih saya ini ya boleh lah. Ya udah jadi? Jadi. Ya kira-kira simpanya seperti ini lah. Yeay. Bagus ya. Tapi kalau misalkan yang kecil begini dibandingkan dengan yang besar seperti ini pastinya dari size saja sudah berbeda. Dengan kata lain harga pun pasti berbeda. Harga iya sih jelas-jelas berbeda ya. Berapa kira-kira kalau misalnya dijual misalnya di pasaran seperti yang kalian baru bikin ini? Kalau ini sendiri sih kita pernah ngejual kisaran dari 75 sampai 150 ribu. 75 sampai 150 ribu, laku tuh ya. Alhamdulillah. Kalau yang kecil begini, ini unik ya Pak? Perasaan ini unik banget. Ini unik banget. Itu paling di kisaran angka 10 ribuan. 10 ribuan. Dan itu hidup gitu. Dan ini kalau kalian bercantuk bikin yang lebih kecil lagi gak? Cincin misalnya. Pernah kita bikin liantin. Jadi yang bisa digantungin disini cuman bahannya sulit dicari. Jadi memang gak bisa diproduksi dalam jumlah yang banyak. Saya lihat dong hasilnya mau dikasih lihat. Seperti yang di rumah ini hasilnya bagus banget. Jadi bagi anda yang berulang tahun di bulan Juli, happy birthday. Nah selain kaktus ada tanaman apa lagi nih? Banyak sekali tanaman yang bisa ditanam. Anggrek? Anggrek, iya. Terus tanaman-tanaman sukulen juga. Kayak sansifera juga. Seperti itu terus kayak pakis-pakisan. Ada pilodendron juga bisa juga. Anturium yang jenis kuping gajah juga bisa. Tapi wadahnya? Kok ngomong kuping gajah ngomong saya? Saya kupingnya enggak gajah loh. Aku pun agak kecaplang di kita. Enggak. Tapi tetap wadahnya yang digunakan adalah yang kaca. Iya yang transparan. Soalnya karena terarium itu sendiri pada dasarnya itu memang seni menanam dalam wadah yang transparan. Oke guys terima kasih banyak nih atas pencerahan di pagi hari ini. Semakin kreatif ya kayaknya ya. Pastinya dan juga semoga tadi tuh komunitas dan juga mungkin dibentuk dalam sebuah asosiasi yang supaya lebih kredibel lagi dan juga lebih memajukan industri kreatif yang ada di Indonesia. Begitu ya. Zaki, Irvan, dan juga Rashid. Sukses selalu pokoknya. Terima kasih. Terima kasih buat inspirasinya di pagi hari ini. Dan kegiatan apa lagi sih yang biasanya Anda lakukan menjelang berpuasa? Kami masih memiliki rangkaian kegiatan yang unik menjelang berbuka tapi nanti setelah jeda. Tetaplah di sini di Indonesia Morning Show. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax